Untuk mengantisipasi terjadinya bencana di Kota Jambi, Dinas Damkar Kota Jambi menyiagakan 139 personilnya dalam limau kecamatan. Nah, mantap nih untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Ini dia pantauan. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Ferryadi, menyebut pihaknya saat ini menyiagakan 139 personil dalam antisipasi terjadinya bencana alam di Kota Jambi. Berdasarkan data BMKG, saat ini memasuki cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang berpotensi terjadinya banjir dadakan. Di Kota Jambi sendiri diakui Ferryadi ini, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam, maka dipastikan akan terjadi banjir dan adanya 500 lebih rumah yang akan terdampak banjir. Selain hujan lebat, potensi dari cuaca ekstrim ini ialah angin puting beliung. Maka dari itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terutama jika dalam kondisi berkendara sebaiknya berhenti terlebih dahulu dan tidak berlindung di bawah pohon. Sekarang kita sudah masuk di puncak musim hujan, yaitu di bulan Oktober. Ini sekarang berada di cuaca ekstrim. Kadang-kadang 2-3 hari itu panas terik, apalagi sudah 5 hari panas terik, itu kemungkinan akan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Jadi akibat dari cuaca ekstrim ini ada 2, yang pertama banjir dan akan. Nah apabila hujan intensitas tinggi dan durasinya lebih dari 2 jam itu sudah kita pastikan ada tidak kurang dari 500 rumah di Kota Jambi yang akan terendam. Jadi ada beberapa titik. Nah kemudian kekuatiran yang kedua adalah angin pembrium. Karena perubahan cuaca ekstrim, ini juga perlu kita khawatirkan. Apabila dalam keadaan berkendaraan, sebaiknya berhenti dan jangan berteduh di bawah punggung besar. Selain personel, Damkar juga menyiagakan peralatan seperti kendaraan operasional, perahu karet, dan perlengkapan evakuasi lainnya. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.